Nah, next up-nya buat para pisos yang udah punya pasangan Podcast-nya disini buat para pisos yang udah punya pasangan Ada kartu The World Dilanjutkan lagi ada kartu Six of Fighters Six of Fighters itu, ya gimana ya? Six of Fighters gimana-mana rata-rata gambarnya itu Antara 6 pedang dan ada hubungannya sama Ini apa sih misalnya jadi lupa deh Bentar misalnya jadi lupa Oh, Capung Capung Karena basicnya Capung itu sendiri Dia sekitar 2 hari sudah meninggal dan lupa akan ingetannya semuanya ya Maaf ya Agak-agak enak Tapi Capung itu fokus soal urusan pasangannya Yang sampai disini ada Two of Accords Fourth card-nya disini ada Knight of Chaos Last card-nya disini buat para pisos yang udah punya pasangan ada Seven of Watters Hai, para pisos yang sudah punya pasangan sebenarnya kalian itu mikirin apa sih? Karena pada akhirnya disini ada kartu The World Yang menunjukkan kalau no matter what Pada akhirnya yang kamu jalankan dengan pasangan kamu itu Ya mah ya kayak roda dunia berputar gitu Kadang ada naik, kadang ada turun Tapi tenang aja kalian bisa lewatin semuanya Cuma disini sendiri karena para pisos ini memikirkan terlalu muluk Nih disini ada Vatters, ada Crystal, ada Akorn, terus ada Vatters lagi Jadi karena Vatters itu kan lambang udara atau sword ya Disini sendiri kayak si para pisos yang udah punya pasangan ini Kayak terlalu banyak pikiran Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu Tapi kayaknya ini, tapi kayaknya itu dulu Pada akhirnya disini sendiri kayak kalian tuh merasa kayak Night of Crystal Pada akhirnya kalian cuma cukup harus fokus dan jadi gimana ya, workaholic Workaholic dan pada akhirnya disini ada tuh Vatters yang menunjukkan kayak ya Walaupun kalian workaholic kayak kalian harus diputuskan kayak Gue harus milih kerjaan gue atau sama pasangan gue Dan disini tuh pada akhirnya nanti bakal ada death note-death note-nya Kayak lo mau mati atau mau hidup gitu kan Jadi kalau dari sini sendiri tuh menggambarkan kayak lo harus milih kerjaan lo atau pasangan lo Karena disini sendiri memang prioritasnya beda ya Memang misalnya agak ini ya, agak survei dikit ya Memang kurang lebih 60% percaraan di dunia itu berawal dari masalah keuangan Tapi balik lagi basicnya ya Kalau misalkan keuangan sudah cukup Terus yang diributin apa? Yang diributin otomatis passion Jadi selain masalah keuangan 60% orang berpisah 10%nya itu adalah karena mereka merasa kurang cocok Tidak ada lagi istilahnya bumbu-bumbu cinta Atau kurang lebih kayak bernostalgia bersama-sama Atau kayak oh kenapa sih dulu gue sayang sama lo pokoknya kayak turn back gitu ya Gimana caranya kalian mencintai pasangan kalian dengan baik Seiring waktu berjalan gitu Jadi buat kalian semua para pisah yang udah punya pasangan Stop deh pusing-pusingin mau ini mau itu Kalian lebih fokus gitu Kurang lebih kayak oh pasangan gue butuh apa harusnya gimana ke depan gitu loh Bukan cuma sekedar dari kari dan keuangan kalian atau keinginan kalian yang depannya kira-kira mau apa Pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya apartemen Atau kira-kira pengen beli cincin belian dimana gitu Dan kalian tuh harus lebih kayak Oh pasangan gue tuh seneng kali ya Kalau gue beliin tiba-tiba misalnya cewek kalian atau suami kalian suka boba gitu Kalian tiba-tiba datang beliin boba Itu hal simpel gitu loh yang membuat kalian tetap hangang Nah yang misalnya lebay Nah next event disini Miss Ayu bakal bukain oracle-nya Nesehatnya apa ya kurang lebih Oracle, oracle, oracle One and only card What is the advice When I learn on the certain and faith I change my mind about the world I see Ini kartu yang Miss Ayu seneng banget kalau keluar ya Karena pada akhirnya kartu ini menasehatkan untuk setiap orang Untuk berserah sama apa yang mereka struggle kan Disini loh kayak Akhirnya disaat gue bersander Tentang sesuatu atau tentang keyakinan gue Disini kan bahasa Inggris kan Misalnya di Indonesia ini ya I change my mind Gue akhirnya memilih untuk merubah pola pikir gue About the world I see Tentang dunia yang gue liat gitu Jadi pada akhirnya kalau lu berserah dan Percaya dengan apa yang lu Gimana ya Akhirnya lu nyender gitu Misalnya sama pasangan lu Dan gue percaya sama pasangan gue gitu Kedepannya semuanya bakal baik-baik aja Dan gue berusaha kayak Ya gimana ya Supaya pasangan gue tetap stay gitu Everything gonna be alright Dan everything gonna be okay Itu buat para pisces Dari segi karir kewangan Love life yang masih single atau udah Udah jomblo kok udah jomblo ya Udah gitu ya Maksudnya udah punya pasangan atau belum Jangan udah jomblo ya Misalnya sedih dengerin jomblo-jomblo Nah next upnya misalnya mau bukain Ini belum ada pertanyaan nih Misalnya jadi penasaran Ini kan ada sesi Q&A-nya nih Maksudnya dari tadi Yang nonton gak memberikan Ayu Eh misalnya itu pertanyaan apa Kayak gitu Misalnya kalian worry soal gebetan kalian Gebetan kalian tuh sebenernya Punya perasaan apa sama kalian Atau misalkan kayak Misalkan bos kalian tuh bisa gak sih Pada akhirnya seneng sama kalian Maksudnya boleh banget tuh tanya apa aja Ke misalnya ayu Ketik aja di kolom ember dan jangan lupa Berikan juga Zodiac kalian Sambil nunggu misalnya Bakal lanjut ke Zodiac Aquarius Dari segitarnya dan keuangan ya Oke misalnya yus Topel dulu kartunya seperti biasa First cardnya buat para Aquarius Dari segi karir dan keuangan Ada kartu 3 of shells Dilanjutkan lagi Ada kartu The Hangman Next upnya disini Ada The Tower Oh my god Buat para Aquarius Dari karir dan keuangan Kayaknya ada sesuatu yang horror Next upnya disini Ada love Five cardnya Fiftyan ini ada Two of racial Aquarius kayaknya di Gimana ya Diambang Bukan diambang kehancuran Tapi lebih cenderung diambang Dimana kalian harus memilih Ya misalnya kurang tau sih ya Disini memilihnya apa Tapi kalau dari sini sendiri Kayaknya untuk karir dan keuangan kalian Disini Di atas kalian ya Apa yang udah kalian kerjakan ya Ada The Hangman Yang menunjukkan kayak Apa yang kalian kerjakan ini Udah gak worth it Dan udah stuck Terus dari sini sendiri itu Ada Three of shells Kayaknya ada orang ketiga Yang menunjukkan kayak Mereka tuh ngegrecokin kalian Parah Sampai kalian tuh Merasa ingin mundur Tapi gak masalah juga Kalian mundur Karena dari sini pun ada Udah ada Two of crystal Gimana kalau kalian Tetap ngejalanin Yang sekarang pun Itu gambling banget gitu Antara kalian Untung atau enggak Terus Next upnya disini Ada The Tower Dan love Kurang lebih kayak Menunjukkan kayak Sesuatu yang toxic Dan harus kalian hancurkan Dan kalian Dan kalian ubah Cara kerjanya Jadi pilihannya mungkin Kalau kalian merasa Kayak harus Tadi dengan apa yang Kalian lakukan sekarang Ubah cara kerjanya Dan hancurkan Basenya gitu Tapi kalau memang Kalian memilih Untuk pindah Atau mengusahkan Hal lain Juga it's okay gitu Karena memang disini juga Sudah merasa sangat Kira-kira kayak Udah Rasanya udah stuck banget Ditulah ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton